Review One Piece Chapter 1074 Chapter 1074 kali ini berjudul Mark III Dan covernya masih seputar perselisihan para ilmuwan yaitu Judge Quinn dan Caesar Judul Mark III sendiri berhubungan langsung dengan kemunculan Pasifista seri terbaru yaitu PX-3 yang berjumlah 50 Sentomaru yang masih dalam masa penyembuhan luka akibat serangan Rob Lucci Memanggil Pasifista untuk menghalau para kroco CP-0 agar tidak memasuki laboratorium Sentomaru memberikan misi kepada Mark III untuk memastikan Vegapunk dan Bajaklauto Bejerami bisa pergi dari Egghead dengan selamat bagaimanapun caranya Penampilan Pasifista Mark III sedikit berbeda dengan Pasifista yang ada di Sabaudi dan Marineford Mark III lebih mirip polisi yang menyerang kelompok Luffy dan Bonnie di chapter sebelumnya Kemampuannya pun juga sudah diupgrade Hal ini terlihat saat Mark III mengeluarkan perisai gelembung untuk menghalau tembakan dari para kroco CP-0 Perisai yang dibuat Mark III ini mirip dengan gelembung Nikyu-Nikyu Nomi milik Kuma Jika diingat-ingat, Pasifista versi pertama saja sudah bisa membuat Luffy versi sebelum timeskip terbojok Jadi dengan 50, Pasifista Mark III seharusnya sudah cukup untuk mengatasi kroco-kroco CP-0 yang ada Beralih ke dalam laboratorium Luffy dan kawan-kawan masih belum menemukan patua Vegapunk asli juga Bonnie Mereka akhirnya memutuskan untuk berpencar guna mempercepat pencarian di titik-titik buta CCTV laboratorium Di sini Stasi juga ikut berpartisipasi dan Sanji menginginkan satu kelompok dengannya dalam pencarian ini Luffy memilih beristirahat karena kehabisan energi akibat berlarian ke sana kemari mencari Vegapunk Zoro juga diminta menemani Luffy karena dikhawatirkan akan hilang saat pencarian Jadi lebih baik Zoro menemani Luffy menjaga Rob Lucie dan Kaku yang tertidur sambil mengenang kejadian di NES Lobby Di akhir bagian pencarian Vegapunk kita diperlihatkan ledakan di dekat Pitagoras Kemungkinan ini adalah pengkhianat dari pihak Vegapunk karena dari kemarin kita belum diperlihatkan dalang yang membuka kubah laboratorium Lanjut ke cerita Bonnie yang menyelami ingatan Kuma Bonnie melihat Kuma yang diancam untuk kembali ke suatu tempat agar mereka tidak dibunuh Namun Kuma menolak dan lebih memilih mati di tempat itu Kemungkinan ini ada hubungannya dengan Tenryubito Bisa jadi Kuma adalah budak yang melarikan diri dan disuruh kembali ke tempat Tenryubito Agar teman-temannya tidak mendapat masalah dan dibunuh Tenryubito karena ulah Kuma Benar tidaknya dugaan ini kita tunggu saja update selanjutnya Kita pindah ke bagian akhir chapter kali ini Akhirnya kita diperlihatkan nasib Vivi yang masih sehat secara fisik namun sepertinya tidak dengan mentalnya Vivi dan Wapol ternyata bersembunyi di kantor Winews milik Morgan Morgan berniat menulis berita huak berjudul penculikan Vegapunk oleh Bajaklauto Bejerami Tapi Vivi melarangnya dan mengatakan Luffy tidak akan melakukan itu Sampai sini setidaknya kita tahu bahwa upaya pemerintah dunia membersihkan keluarga Nevertari gagal Karena ternyata Vivi masih selamat Sekian untuk review One Piece chapter 1074 kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya